Halo, selamat datang di Terjemah Henyuk. Kali ini kita akan menterjemahkan kelas 7 Bahasa Inggris. Nah, kita akan lanjut dari video kemarin sampai 154, sekarang 155. Nah, kita akan melihat dari dekat gambaran-gambaran dari empat objek. Kita akan menganalisa pernyataan dan aktivitas yang berkaitan terhadap objek-objek tadi. Terhadap objek-objek tadi. Kita akan menggunakan sebuah tabel untuk melaksanakannya. Nah, ini yang akan kita lakukan. Bekerja dalam kelompok. Pertama, kita akan mempelajari contoh secara seksama. Kita akan menulis, eh, menyalin dan menuliskannya di buku catatan. Kedua, untuk menganalisa masing-masing jabaran, deskripsi, kita akan menggunakan tabel yang sama. Masing-masing kita akan menuliskan analisis masing-masing di buku catatan. Atau menuliskannya dengan sebuah komputer. Terakhir, kita akan mendiskusikan untuk mengisi tabel dengan kata-kata yang benar yang berkaitan untuk masing-masing objek. Kita akan menggunakan kamus. Kita akan menyebutkan kata-katanya dan menggunakan tanda baca secara benar. Kita akan mengucapkan kalimat-kalimatnya secara keras, jelas, dan benar juga. Jika ada masalah, kita akan minta tolong sama guru. Nah, pernyataan atau yang berkaitan dengan rumah si Lina. Nah, nama objeknya, nah ini. Jadi, berdasarkan pernyataan di percakapan si Lina, ada beberapa objek. Yaitu, seluruh rumah, mereka, mereka ini mengacu kepada rumah. Mereka lagi mengacu ke seluruh rumah. Nah, di sini, ini artinya ya. Kita lihat satu-satu. Seluruh rumah terlihat sama. Itu dia pernyataannya. Seluruh rumah tersebut memiliki bentuk atau desain yang sama. Jadi, bentuk di perumahan yang standar ya, tipenya rumah-rumah itu dibangun secara bersamaan. Dan, dengan atap yang biru, atap warna atapnya seluruhnya biru dan tanpa pagar. Seluruh rumah, warnanya putih dan abu-abu. Ada sebuah pohon di depan masing-masing rumah. Nah, di rumah si Lina, kami, kami memiliki dua pohon. Jadi, rumah si Lina ini berbeda dengan rumah-rumah yang lain. One of them ini mengacu pada dua pohon. Jadi, salah satu pohon, dalam ini mengacu pada dua pohon ini. Salah satu dari pohon tersebut adalah pohon berlebing. Nah, it mengacu pada rumah si Lina. Dekat jembatan kecil di Jalan Teratai. Rumah saya yang memiliki handikraf, kerajinan tangan dari tanah Toraja. Menggantung di depan pintu. Jadi, di depan pintu rumah si Lina, ada mainan tangan ya, mainan bukan tangan. Mainan dari tanah Toraja. Itu, mainan itu, atau handikraf, kerajinan tangan itu, bentuknya segitiga dengan ukiran yang bagus. Ada batu besar di depan rumah saya. Nah, itu benda-benda yang ada di rumah si Lina. Dan bentuknya seperti apa? Yang berkaitan ya, seluruh benda dan bentuk benda yang berkaitan dengan rumah Lina. Nah, bagaimana aktivitasnya? Nah, dari percakapan tadi, aktivitasnya yang pertama, si Lina tentu tinggal di sebuah perumahan, komplek perumahan. Nah, kami tidak bisa melihat ketika rumah itu, pintu rumah terbuka. Nah, satu lagi kegiatannya adalah beberapa anak duduk dan bermain di sana. Nah, itu dia. Untuk keterangan rumah si Lina. Nah, begitu juga, kamu tugasnya, mengerjakan untuk percakapan. Bapak-bapak ini, satu. Nah, ini percakapan tentang sepatu. Satu lagi. Dan terakhir adalah percakapan tentang notebook. Ya, itu tugasnya ada tiga. Dan kerjakan dengan kelompok. Nah, barangkali itu saja terlebih dahulu untuk kali ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan like videonya. Terima kasih. Sampai jumpa.